Hai cofrens, disini kita memiliki pertanyaan tentang ticker timer atau alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan gitu ya, kita pakai ticker timer, disini ticker timernya dihubungkan dengan frekuensi 50Hz, lalu kita gerakan misalkan ticker timernya ke kanan, maka terbentuklah suatu pola titik-titik gitu ya, dan disini kita mengukur pola titiknya ini dengan skala cm, kita anggap ini kita menggunakan penggaris ya cofrens ya, jadi bagaimana kita menuliskannya? Kita tuliskan dulu, kalau penggaris artinya kita mulai dari titik 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai berapa cm gitu ya, dalam cm, lalu disini frekuensinya 50Hz, jadi disini kakak tuliskan data-data yang diketahui di soal pertama, kita tahu kalau S-nya adalah 12,5 cm, tahu dari mana kak? Lihat disini, titik terakhir kakak itu berada di antara 12 sama 13 kan, maka kakak bisa tuliskan ini adalah di 12,5 cm, 0 sampai 12,5, jadi S-nya sama dengan 12,5, lalu N-nya sama dengan 7, N-nya ini adalah banyak pola titik-titiknya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu kakak punya frekuensinya 50Hz, pertanyaannya adalah berapakah kecepatannya? Oke, kita lihat nih, tiker timernya membentuk pola titik yang konstan, jaraknya konstan ya, artinya kita bisa simpulkan kalau ini adalah gerak lurus beraturan, GLB, nah karena dia GLB, kita bisa mencari kecepatan dengan rumus jarak dibagi waktu, kita udah punya jarak, jadi pertama-tama yang harus kita cari adalah berapakah waktunya, bagaimana kita mendapatkan waktu, kita bisa dapatkan dari frekuensi, seperti itu Bagaimana rumusnya? Kita tahu kalau frekuensi sama dengan N bagi T, kalau dalam gelombang N ini banyaknya gelombang ya, sedangkan frekuensi kan banyaknya gelombang persatuan waktu nih, di listriknya itu sendiri gitu kan Nah, banyaknya gelombang ini direpresentasikan sebagai titik-titiknya nih, jadi kakak bisa bilang di sini N-nya itu sama dengan 7, frekuensinya 50, kakak carikan lah T, maka kita kalikan silang T sama dengan 0,14 sekon, seperti itu Kita udah dapat T, kita bisa cari V, dengan rumus V sama dengan S bagi T, S-nya kita punya 12,5 cm, sedangkan T-nya 0,14 detik, maka di sini nilai daya kecepatan adalah 89,28 cm per sekon, seperti itu Sayang banget ya kakak friends, nggak ada pilihannya ya, jadi sebenarnya ini jawabannya yang benar adalah 89,28 cm per sekon Oke kak friends, singkat pembahasan kita terkait soal ticker timer ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya